Oke teman-teman kembali bersama Imajinasi Ghost Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan rasanya ketemu sosok kakek-kakek Malam itu saya live tengah malam seperti biasa ditemani sedulurike Malam semakin larut udara semakin dingin menambah horror suasana Walaupun lab hanya di depan rumah Selang beberapa lama tiba-tiba kamera ngeblur Bahkan saya atur sangat susah teman-teman Pas itu langsung di depan saya Itu ada perwujudan atau dipertemukan dengan sosok Kalau dilihat seperti kakek-kakek Awalnya disini saya gak percaya kalau itu sosok Saya kira daun atau saya sudah ngehalu ya ngehalu tingkat dewa Namun dari analisa rasa dan yang saya lihat di kamera ya Saya baru ngehalu itu ternyata sosok Sosok ini saya rasakan energinya positif banget Jadi kayak lebih kalau tak bilang ngayomi ya Atau mungkin menjaga ya Bahkan benturan sedikitpun rasanya gak ada ya Seperti umumnya ya Kalau umumnya kan sosok-sosok seperti itu Biasanya ada kayak benturan ya Nah sosok ini gak jadi kayak lebih Istilahnya netral ya kalau tak bilang Disini saya sangat takjub dan heran ya Atas semuanya Bonus yang didapat pas malam itu Kalau menurut saya Luar biasa ya Bahkan selama saya punya channel Baru satu kali itu Ketemu perwujudan kakek-kakek Sosok itu tak lama bisa ketangkep kamera Mungkin gak ada 10 menit ya Gak ada lah Mungkin sekitar berapa ya Mungkin 5 menit ya 5 menit atau 6 menit ya Karena Sangat susah menangkep gambarnya Dan mungkin dimensinya ya teman-teman Dimensinya lebih halus atau Boleh dibilang lumayan tinggi Hilangnya sosok ini Karena Saya maju ke depan dengan tujuan Biar makin jelas Karena Juga ada permintaan ya Dari teman atau penonton ya Pas itu Sebenarnya kalau feeling saya Ketika saya maju Pasti hilang Eh ternyata malah lainnya beneran Kamera gak bisa nangkep lagi teman-teman Pas saya maju Ya mungkin Itulah sedikit Kenangan ya Atau pengalaman Yang Sangat terkenang Terkenang ya Sampai sekarang Semoga Lain kali saya Dipertemukan lagi ya Jadi kayak ada Apa ya rasa kangen teman-teman ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton